Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terbaru di pasar beras global yang mungkin mempengaruhi harga dan pasokan beras di pasar dunia. Harga beras Thailand mengalami penurunan signifikan, mencapai level terendah dalam lebih dari setahun. Penurunan ini dipicu oleh lelang terbaru yang diadakan oleh Indonesia, di mana penawar menurunkan harga. Minggu ini, harga beras pecah 5% dari Thailand tercatat di kisaran $550 hingga $565 per ton, turun dari $585 per ton minggu lalu. Ini adalah level terendah sejak 20 Juli 2023. Meskipun banjir bandang telah merusak hasil panen jangka pendek, ada harapan bahwa situasi ini akan membaik di masa depan. Namun, harga masih dianggap terlalu tinggi oleh pasar, dan pesaing Thailand, termasuk India, menawarkan harga yang lebih rendah dalam lelang terbaru. Sementara itu, harga ekspor beras India juga turun ke titik terendah dalam 8 bulan. Varietas beras pecah 5% dari India saat ini diperdagangkan di kisaran $528 hingga $534 per ton, turun dari $535 hingga $540 per ton minggu lalu. Menurut Krishna Rao, Presiden Asosiasi Eksportir Beras India, permintaan sangat lemah dalam beberapa minggu terakhir. Pembeli menunda pembelian sambil menunggu kemungkinan pengurangan struktur bea ekspor. Perusahaan penggilingan di India juga mendesak pihak berwenang untuk memangkas atau menghapus harga dasar ekspor beras basmati agar petani dapat meningkatkan penjualan beras premium dan menghindari kelebihan pasokan. Harga beras Vietnam jenis beras pecah 5% ditawarkan pada harga $567 per ton pada hari Kamis, turun dari $575 per ton seminggu lalu. Aktivitas perdagangan tetap lambat, dengan permintaan yang lemah. Meskipun sebagian besar beras untuk ekspor ditanam di Delta Mekong di Selatan, banjir yang sedang berlangsung di Vietnam Utara mungkin berdampak pada produksi. Namun, permintaan dari Afrika dan Eropa diperkirakan akan meningkat sebelum Oktober dengan pesanan dikirim sebelum akhir Desember. Produksi beras Bangladesh Terakhir, laporan dari Dinas Pertanian Luar Negeri Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa produksi beras Bangladesh diperkirakan akan turun menjadi 36,8 juta ton untuk tahun pemasaran 2024 hingga 2025, turun 3% dari perkiraan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banjir parah yang melanda wilayah tersebut. Demikian kabar terbaru tentang harga dan produksi beras di pasar global. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.